Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama kami Di Nono Yano Channel Karena hari ini hari minggu Kami tidak mengupload pembelajaran daring Karena libur Mungkin besok dimulai lagi Tapi tidak lepas dari pendidikan Kali ini Kita akan merepi sebuah buku Buku siapa? Buku Karangan Herni 0A ini SPD Siapa itu? Ibu sendiri Alhamdulillah buku barumat telah datang Telah tercedak, telah terbit Bukunya berjudul apa bu? Bukunya berjudul Anak-anak hebat Isinya tentang apa itu teh? Wah ini kapurnya bagus ya Warnanya apa ini? Guning? Buatlah warna nih Pak Medusa Bagus banget kapurnya Cantik banget Terima kasih Kayak orangnya ya? Ini Ini adalah buku Solo ketiga saya Oh kayaknya Cik Hamis Saya Solo ini Jauh banget ya di Solo ya Tukang baso biasanya Alhamdulillah ini karya Solo ketiga Kalau buku antologi kan Alhamdulillah udah terkumpul banyak Tapi untuk karya sendiri Alhamdulillah sudah tiga buku Ini buku yang ketiga Ya Bangga sekali Meskipun biasanya kan Kalau yang pertama Kesannya paling bangga Yang kedua udah agak bangga Yang kedua udah menurun Tapi Alhamdulillah ini Ketika kemarin dikirim dari penerbit Ya Bangganya luar biasa Alhamdulillah Ini hasil dari workshop Yang saya ikuti Bersama komunitas yuk menulis Di bawah founder Mbak Fitria Mardiyati Alhamdulillah berkat bimbingan beliau Di workshop tersebut Kami anggota workshopnya di bimbing Kami ayah mah enggak Ya pokoknya ibu sama Para peserta lainnya gitu Yang ikut Iya Sampai pak suami bilang Kan waktu itu workshopnya bulan puasa ya Sampai pak suami bilang Ibu kok Ramadan kali ini Sibuk banget deh Banyak urusan katanya Kadangkala tuh HP Bunyi terus ya WA tuh Pokoknya banyak notifikasi Di WA yang bunyi terus Kadangkala tengah malam Masih bunyi gitu kan Masih mendiskusikan Bagaimana pembuatan buku ini Buku masing-masing gitu kan Jadi semua peserta Alhamdulillah Bisa membuat buku Karyanya sendiri Ini langsung ini Ini isinya tentang apa Oh isinya Ini kebetulan nih Ibu kemarin kan Anak-anak Mengajar Mengajar kelas 5 Mengajar kelas 5 Ada 32 anak Dan Disini ada 15 cerita 15 anak Yang ibu Yang ibu Jadikan cerita Dari Karakter dan keunikan Setiap kejadian Dari Anak-anak tersebut Jadi ini namanya Nama asli Seperti yang pertama Hikmal semangat mondok Ini asli Hikmal Cerita nyata Atau cuma terinspirasi Atau gabungan Gabungan Jadi Hampir semuanya 15 ini Apa Namanya Nama asli Ceritanya pun Memang cerita asli Hanya lebih Dramatisir Lebih dipoles Lebih Biar Diceritakan Lebih Biar lebih seru Dan ini Contoh Contoh Isinya Ya lucu ya Gambarnya Komirsa Dan kebetulan Ini Editornya siapa Mbak Fitriya sendiri Ya Foundernya Sama ini Bapak Nendoyarno Ini Komirsa Editornya Jadi saya Sampingannya Misalnya Youtuber Juga editing Emang Komirsa Editing Wah Semua Ad Ya Alhamdulillah Dan Boleh gak nih Persembahannya Ibu baca kan Atau ini Jangan terlalu banyak Oke Disingkat juga Gak apa-apa Disingkat ya Oke Ini Persembahannya Oh udah Bagus sekali Langsung aja Isinya tentang apa Menarik gak Wah Pasti menarik Kira-kira yang bacanya Siapa itu Nenek-nenek Kakek-kakek Sebenarnya Atau masih bayi Bisa udah baca Sejak awal ya Sejak awal Ini saya dedikasikan Untuk Moms Dan Siswa-siswi Kelas 5B Yang ibu Ibu ajar kemarin Kebetulan kan Memang Ini anak-anaknya pun Memang nama asli mereka Ceritanya pun Memang Cerita asli mereka Dan kemudian Ibu Ibu rangkai Menjadi sebuah Cerita pendek Gitu Gitu Jadi Ibu udah dikasihkan Pertama Untuk kenang-kenangan Anak-anak ini Kalaupun Mau Ikut beli Boleh Kalaupun Enggak Siapapun Boleh Pesan Silahkan Kira-kira Manfaatnya Buat siapa Manfaatnya Memang ini Khusus Menginspirasi Untuk anak-anak Sekolah dasar Untuk anak-anak Supaya lebih Semangat Supaya lebih Rajin Supaya lebih Sayang pada guru Yang beli Bisa Orang tua Keluarga Atau orang tua Yang punya anak Betul SD kelas 5 Atau kelas 6 Atau kelas 4 Pokoknya SD aja Satu kelas 1 Kalau udah bisa baca Atau bisa digunakan Untuk cerita sebelum makan Ya Sebelum makan Emang harus cerita dulu Ayah nih Cerita sebelum tidur Ini Review-nya Singkat saja Mungkin ya Cerita yang pertama Tentang Hikmal Ini Hikmal ini Asli Nyata Anak baru Murid baru saya Perindahan dari Purwadadi Dan Dia Sekolah Di sekolah Dasar Ibu Dan sambil Mondok Sambil mesantren Di belakang sekolah Kebetulan di belakang sekolah Ada pesantren Tapi Sekolahnya umum Jadi Cuma pesantren Sekolah agama aja Sekolahnya Di sekolah ibu Makanya Ini perjuangan Perjuangan Ibunya Untuk membojok Hikmal Mau ke pesantren Ibu Urai Sampaikan ke dalam cerita ini Sampai akhirnya Alhamdulillah Dan Di akhir setiap cerita Ada puisinya Yang berkaitan dengan cerita yang tadi Jadi Kalau tentang Hikmal Ya Ininya juga tentang Mondok Wah ini berarti literasi banget Terus yang kedua Bunga cantik Talita Ini kebetulan Ini bunganya Ada barang buktinya Jadi Ananda Talita ini Pernah Mengirimkan Hasil kerajinan Ya Ada Arkajalan PLH Membuat kerajinan ini Lalu ibu Jadikan cerita Jadi ide cerita Oh ya Udah Talita yang itu aja Kemudian Said Kebetulan Said kan seorang KM Jadi judulnya Said ketua murid terbaik Gitu Terus ada Ananda Christian Kebetulan Tian itu Anak tunggal Jadi Ibu inspirasinya Dari mamahnya Tian mau adik Jadi Tian pernah Meminta mamahnya Untuk punya adik Karena kesepian di rumah Apalagi selama kemarin Belajar di rumah Kesepiannya Kerasa banget mungkin Kalau sehari-hari ke sekolah Gitu kan Bisa terobati Dengan teman-teman Pas di rumah aja Tiga bulan Empat bulan Merasa kesepian Dan pernah nyeletuk Tian mau adik Makanya ini jadi cerita Tian mau adik Lalu nasi goreng duwi Ini cuma di eksplor duwinya aja Maksudnya Karakter duwinya Yang ditampilkan Kalau nasi gorengnya Spiktif Iya Kemudian suara Mas Keilsa Ini kebetulan Saya punya Punya murid namanya Keilsa Anaknya cantik Dan suaranya Bagus banget Pemalu sekali Jadi disini Di eksplornya Kemarin Waktu dia lomba Dia lomba Apa Nyanyi solo Awalnya malu-malu Ternyata juara Gitu Ternyata bisa Tereksplor dengan baik Kalau Menceritakan Keilsa Suka terharu Karena Tahu perjuangannya Seperti apa Ini kaligrafi Aldo Aldo ini Kalau disuruh gambar Disuruh kaligrafi Hebat banget Hasilnya Makanya Ibu yang ditonjolkan Tentang Hasil karya Aldo Kaligrafi Aldo Ismi Ada Ismi Sayang Mama Dan Adik Kebetulan Ismi punya Tiga adik Jadi Ibu ingatnya Yaudah Ismi Itu aja Yang diceritainnya Bagaimana seru lah Itu punya adik Seru katanya Jadi Ismi Tidak terbebani Justru itu Enggak Jadi Ismi Kalau Tiana Pusing Tapi sekarang Tiana juga Minta adik lagi Dia pingin laki-laki Lalu ini ada Maliki Cinta Bola Kebetulan memang Maliki Atlet Bola Di sekolah Dan selama Corona Memang dia sangat Rindu untuk main Ekskul Sepak Bola Lagi Terus ada juga Nama Murid saya Nadiva Kebetulan Dia pindahan Dari Pulau Sumatra Maka judulnya Kepindahan Diva Bagaimana Perjuangannya Ketika Mau pindah Ibu Gali Disini Diceritakan Padahal Gak tahu Aslinya Seperti apa Cuma pokoknya Dikira-kira Seperti apa Bahwa dia Awalnya Gak mau pindah Ke Jawa Barat Lalu nih Alfat Oh Alfat Ada nama Muhammad Alfat Ini lebih kepada Kegelauan Mamahnya Alfat Dengan karakter Uniknya Alfat Tapi justru Alfat Apa Sangat berkesan Di hati Ibu gurunya Sela yang jujur Ini kebetulan Sela Ibu eksplor Kejujurannya Karena dia punya Toko di rumah Jadi ingatnya Yaudah lah Tentang melayani Pembeli Bagaimana kejujuran Melayani pembeli Dan ketika Apa Uang Uang dari si pembeli Ada lebihnya Kemudian Sela Dengan susah payah Harus mengantarkan Ke si pembeli tersebut Cerita selanjutnya Ada Bu guru Ara Ini namanya Raudia Tapi ibu panggil Ara Jadi nama kesayangnya Teh Ara Kebetulan Dia nge-pans Nge-pans banget Katanya sama ibu Cik Jadi Dia pun Kalau di rumah Memang sering Main guru-guruan Jadi ibu Jadi ibu gurunya Makanya Yaudah lah Ini aja Bu guru Ara Lalu ini Si cantik Sahla Sahla kangen Bu guru Ini si cantik Sahla ini Memang paling Sering WAI Bu Dia paling sering Chat Bu Sahla kangen Yaudah itu aja Yang di-explor Jadi ibu ingetnya itu Dan yang terakhir Ica sayang mama Nah ini Kebetulan Ananda Ica Memang Apa Hanya punya mama Di rumah Maksudnya Apa Ayahnya Gimana ya Menceritakannya Ya pokoknya Apa harus berpisah Gitu ya Jadi Perjuangan mamahnya Bagaimana Mengasuh Ica Sungguh luar biasa Makanya Saya tuangkan Kedalam Cerita ini Dan Ibu punya PR nih 17 anak Belum dijadikan Cerita Dan rencananya Memang Mau dibikin Buku lagi Mudah-mudahan Jadi proyek selanjutnya Ada Ide-nya Ada Semangat Itu yang paling penting Semangatnya ya Dan ada ini Mau gak Mendonai nih Ada seribu Ditambahin Lumayan banget Oke mungkin itu Kisah-kisahnya Menarik banget Baik kalian yang Ingin membaca Bisa Langsung pesen Kemana pesennya bu Pesennya Itu ayah ada Nomor teleponnya Paling ke IG Boleh Di deskripsi Atau di video lain Ada IG Banyaklah Tinggal dipesan Di order Berapaan Ini harganya Nanti ajalah Di DM Oh di IG Oke Siapa tau gratis ya Boleh gratis Asal sering Monton Youtube Tanda Yarno Channel aja Oke mungkin Begitu saja bu Apa tambahan lagi Enggak Tambahannya apa Udah aja Mungkin pokoknya ini Buku Recommended banget Bagus banget Benar-benar Membangun Pendidikan karakter anak Iya betul Untuk pendidikan karakter anak Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan share Di media sosial Yang kalian punya Terima kasih Untuk saat ini Kita berjumpa lagi Di konten berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam